Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial Channel ini membahas tentang Telelogi, Unboxing, dan Tutorial Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama datang dari Xiaomi Redmi Dilanjutkan berita lain dari techno.com.com yaitu Xiaomi Redmi 14C yang merilis di Indonesia harga 1 jutaan rupiah Biasanya yaitu, vendor ponsel Xiaomi Dam Dam meluncurkan ponsel yang terlevel baru ke Indonesia yaitu Redmi 14C Sebelumnya dari Redmi 13C 4G yang rilis Desember 2023 lalu itu tiba-tiba muncul di sistem Xiaomi Indonesia Tanpa acara khusus maupun gemar-gembar di media sosial perusahaan Menurut keterangan di situs resmi Xiaomi di Indonesia, Redmi 14C menggunakan aspek desain dan layar yang besar Agak berbeda dari pendahulunya yang menempatkan kamera di sudut kiri atas ponsel Redmi 14C ini tampil dalam podul kamera bulat besar Sama menyebut desain ini seolah bintang yang bersinar di malam hari Untuk melengkapi desain itu, sebabnya dilengkapi penampang kaca yang dibalut clear Dengan efek gradasi Adapun desain layarnya masih sama Seperti pendahulunya dengan meluncur desain berponi atau notch Kedatih demikian, ukuran layarnya gini lebih besar menjadi 6,88 inch Dibanding pendahulunya 6,24 inch Selanjutnya layarnya, jiran Redmi 14C juga berbeda dari pendahulunya karena di tenaga kaitu Mediatek Geologie 8.1 Ultra Yang memiliki CPU dan flagship hingga 2 GHz Kemudian baterai Redmi 14C juga lebih besar dibanding pendahulunya yang dipakali batur 5.000 lampar awan Spesifikasi Redmi 14C Redmi 14C ada dengan layar IPS LCD 6,88 inch Beresolusi 1240x720 piksel Dan referensi sampai 120Hz Dan tingkat kecerahan mencapai 600 nits Dibandingkan atas layar terdapat sebuah poni berbentuk tetesan air yang menampung kamera depan 13MP Resolusi ini meningkat dari resolusi kamera depan Redmi 13C 8MP Adapun kamera utamanya masih sama seperti pendahulunya Memiliki resolusi 50MP f1.8 Setelah ini juga dibekali kamera belakang lain Tapi resolusnya tidak diungkap di situs resmi perusahaan Pada spesifikasi kedua, Redmi 14C dipakai chipset Mediatek Geologie 81 Ultra Chipset ini memiliki konfigurasi sebuah yang sama dengan Geologie 80 Yaitu Cortex-A75 dan Cortex-A55 Namun kecepatannya sedikit ditingkatkan menjadi 2GHz untuk kedua jenis CPU Nantara itu GPU-nya juga masih tetap sama yakni Mali-G52-MC2 Cip tersebut dipadukan dengan dua opsi RAM dan penyimpanan yaitu 6x128GB dan 8x256GB Selaupun dibekali baterai 5160mph serta dukungan fast charging 18W Pengisian ulangnya dapat dilakukan melalui port GSBC Redmi 14C berjalan dengan sistem operasi Android tanpa dirinci versinya Yang jelas smartphone ini dilapuskan termuka hyperOS yang didasarkan pada OS Android Tutup lainnya yang ada di smartphone ini meliputi pemenu dan hidup jari EFS unlock, volatilitas 4G, celokan ada 36mm, Wifi dan Bluetooth 5.4 Harganya Redmi 14C di Nisa Redmi 14C terseja dalam 3 opsi warna yaitu Midnight Black, Dreamy Purple dan Stary Blue Di jenaranya sebagai berikut diimpun dari Kompas Techno dari situs Xiaomi Xiaomi Indonesia Senin 30.124 Yaitu harga Redmi 14C dengan RAM 6GB per 128GB Nomor internal yaitu Rp 1.499.000 Terakhir harga Redmi 14C dengan RAM 8GB per 256GB Nomor internal seharga Rp 1.799.000 Rp 1.799.000 Nah, kita dapat berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Ternama datang dari Xiaomi Dilanjut dari berita alat dari Techno.com.com Yaitu Datang dari Redmi Yaitu dilanjut dari berita alat dari Techno.com.com Yaitu Xiaomi Redmi 14C dengan RAM rilis di Indonesia Harga Rp 1.000.000.000 Terima kasih sudah menonton channel ini Jangan klik subscribe, like, komen, dan share tombol loncengnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih